Halo, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel youtube saya Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang Suplemen apa yang saya konsumsi selama kehamilan Sebelumnya, saya mau membahas tentang Jadi kemarin itu, ada banyak teman-teman yang ngomentarin tentang suara Jadi, banyak yang bilang kalau suara saya tuh kelihatan ngap Kedengeran ngap, terus juga ada yang bilang Kok suara jadi lebih berat, nggak kayak dulu Ya, apa namanya, dulu tuh cempreng dan lain-lain Ya, karena sekarang ini saya sudah memasuki trimester yang ketiga Dan itu tuh lagi ngap-ngapnya gitu Dan tidur aja tuh susah gitu Udah nggak bisa nyenyak lagi Jadi, mohon-mahal kalau misalnya kedengerannya, kelihatannya tuh ngap Nampasnya pendek Ya, mohon-mohon maklum lah ya Jadi, vitamin atau suplemen yang saya konsumsi selama kehamilan adalah Black Mors Pregnancy Breastfeeding Goal Nah, awal mula Saya tahu vitamin ini tuh dari teman saya merekomendasikannya Karena dia juga sudah mengonsumsinya ketika dia hamil Kayak gitu Jadi, ketika saya awalnya tahu Kalau teman-teman nonton video saya sebelumnya Jadi, ketika saya awalnya tahu Kalau misalnya saya tespek kemudian ada dua garis Dan garisnya tuh masih samar banget Saya langsung beli vitamin ini dan langsung mengonsumsi vitamin ini Di vitamin ini tuh komposisinya lengkap banget dan banyak banget Jadi, disini tuh ada yang pastinya nomor satu Nggak ketinggalan itu ada asam folat Yang pasti itu sangat bermanfaat dan sangat penting untuk ibu hamil Kemudian disini tuh ada vitamin B kompleks Terus juga ada minyak ikan Minyak ikannya tuh disini nggak berbau Jadi, nggak bikin teman-teman mual kalau misalnya konsumsi vitamin ini Terus juga ada DHA, EPA Ada vitamin C-nya juga Sampai kalsium Vitamin E, vitamin B kompleks Vitamin B kompleks itu kayak misalnya ada vitamin B12 Vitamin B6 Nah, vitamin B6 ini juga penting buat ibu hamil Karena vitamin B6 ini untuk meringankan mual-mual gitu Jadi, karena dia ini lengkap banget gitu Isinya Kapsulnya itu bentuknya agak lebih besar aja gitu Cuman kalau untuk saya pribadi Untuk menelannya sih nggak terlalu sulit Karena memang kapsulnya tuh kapsul licin gitu Jadi, ya nggak terlalu sulit untuk ditelan Jadi, karena komposisinya itu lengkap banget Sampai ada vitamin C-nya Sampai zat besi juga ada Kemudian ada vitamin B kompleks Jadi, ini juga nggak cuma untuk vitamin ibu hamil Untuk melengkapi nutrisi Janin yang ada di dalam kandungan Tapi juga bisa banget buat Mempertahankan daya tahan tubuh ibu hamil Jadi, selama saya kehamilan sampai memasuki Trismester 3 ini Saya jarang banget sakit Kayak misalnya flu, demam, batuk, pilok Itu kayaknya hampir nggak pernah deh Cuman kecuali kalau misalnya saya habis berpergian Itu biasanya kecapean itu agak pusing-pusing dikit Minum paracetamol sih Besokannya langsung oke sih Nggak berlanjut gitu sakitnya Jadi, apalagi di masa pandemi kayak gini Ini tuh sangat ngebantu saya banget Buat menjaga kondisi daya tahan tubuh saya gitu Saya juga punya stok vitamin C Yang mana stoknya itu tuh hampir nggak pernah Saya konsumsi sih Karena memang nggak pernah punya keluhan Kayak nggak enak badan banget Kayak flu, demam itu Hampir nggak pernah Jadi, emang stoknya itu Jadi cuman ditaruh-taruh aja deh Jadinya belum dikonsumsi Sampai sekarang paling suami saya sih Yang konsumsi vitamin C itu Awal mula saya konsumsi vitamin ini Itu kan bukan karena dari resep dokter Tapi dari rekomendasi temen Nah, ketika saya pertama kali kontrol Untuk periksa hamil ke dokter Saya iseng-iseng tuh nanya sama dokternya Dok, kira-kira vitamin apa ya Yang oke buat saya gitu Kemudian Dokternya tuh nanya Kamu udah konsumsi vitamin apa? Terus saya jawab Saya konsumsi Saya udah konsumsi black mors sih dok Terus kemudian dokternya bilang Oh ya itu oke kok Itu bagus Silahkan dilanjutkan Minumnya dua kali sehari Ya gitu Terus kemudian yaudah Saya tetap lanjutin Minum vitamin ini Terus-terusan Sampai sekarang Nah, ketika Saya mengeluhkan Kalau saya mual dan lain-lain Itu kemudian diresepin Obat mual gitu Jadi Untuk mengatasi mualnya sih Udah Ketika itu Udah clear lah ya Kalau untuk mengatasi mualnya Jadi saya bisa konsumsi vitamin ini Dua kali sehari Gitu Kemudian dokter Jadi saya tuh selalu iseng-iseng gitu Kalau misalnya Ke dokter tuh suka mancing-mancing dokternya Kira-kira Vitamin ini tuh oke atau enggak Vitamin ini tuh oke atau enggak Saya direkomendasiin Untuk vitamin yang lain Jadi untuk yang Setiap Apa namanya Setiap Kunjungan ke dokter Saya selalu nanya Saya harus Konsumsi vitamin apa Dan lain-lain Jadi kalau Kemudian Dokter ada yang bilang lagi Saya Lanjutin aja minum vitamin ini Itu vitaminnya oke Untuk membutuhkan Tulang belakang Sama saraf Kayak gitulah Pokoknya Jadi dilanjutin aja Oh berarti Emang vitamin ini tuh Secara enggak langsung Dokter juga merekomendasikan Kan untuk saya Nah Jadi Terakhir saya kontrol Pokoknya Saya tuh masih selalu Kritis gitu Sama dokter Apa sih yang harus Saya konsumsi lagi Vitamin dan lain-lain Saya kalau selalu Nanya sama dokternya Nah Saya tuh dua kali Konsultasi ke dokter Untuk Waktu USG Terus saya nanya Saya perlu enggak Konsumsi Vitamin kalsium Atau tambahan Zat besi Kayak gitu Kemudian dokternya bilang Kamu mengalami Keluhan enggak Ada keluhan Tulang-tulangnya Kayak gini Apa Nyari-nyari Atau apalah Kemudian Tes darah kamu Kayak gimana Kayak gitu kan Nah itu Kebetulan saya enggak ada Keluhan-keluhan Yang tadi Sebutkan Kemudian dokternya bilang Kayaknya kamu enggak perlu Tambahan Vitamin Karena dia tahu kan Saya konsumsi black mousse Kemudian Dokternya bilang Di black mousse itu Sudah cukup Ada Kalsiumnya Kayak gitu Ada zat besinya juga Itu udah Udah cukup Untuk Kamu Kayak gitu Kalaupun Kamu Ada keluhan-keluhan Seperti Nyari-nyari tulang Dan lain-lain Mungkin kamu Nanti dikasih Resep Vitamin kalsium Tambahan Tapi itu minumnya Harus Misalnya Black mousse-nya pagi Vitamin kalsiumnya Iya Kemudian Minum black mousse-nya lagi Malamnya Malam harinya Jadi enggak boleh Berbarengan Karena di Vitamin black mousse Itu kan ada banyak Vitamin Kemudian Kalau misalnya Kita berbarengan Sama vitamin yang lain Katanya Tubuh Hanya akan Menyerah Vitamin yang Dibutuhkan Jadi sisanya Itu akan Dibuang Komposisinya Itu udah Disesuaikan Dengan kebutuhan Perempuan Indonesia Nah ini tuh Udah Yang produksi Dari Didistribusi Oleh KLB Jadi Jadi sebenarnya Black mousse itu Produksinya tuh Dari Australia Cuman Sekarang Sudah Didistribusikan Kembali oleh KLB Dan Komposisinya Sudah disesuaikan Lagi Untuk kebutuhan Perempuan Indonesia Nah jadi Dari awal Saya beli Vitamin ini Itu tuh Saya belinya Nggak di Nggak di Apa namanya Nggak di Mall Nggak di Wetson Atau Century Tapi saya Belinya Di Official Storenya Di Lazada Biasanya Disana itu Harganya Ada yang Diskon gitu Jadi harganya Bisa lebih Miring Dikit Untuk Black mousse Yang isinya 120 Itu harganya Kira-kira 400 ribuan Jadi kalau misalnya Di Lazada Itu bisa Diskon Bisa harganya Bisa sampai 360-an Atau 370 ribuan Jadi lumayan Banget Ada diskonnya Jadi bisa Lebih hemat Jadi kalau Teman-teman Yang lagi Promil Atau Lagi Nyari-nyari Vitamin Untuk Kehamilan Yang oke Boleh banget Dicoba Untuk konsumsi Black mousse Pregnancy Ini Karena Selain Apa Harganya Lebih hemat Sih tadi Harganya S20 Ini bisa Untuk 2 bulan Dengan Harga 370 ribuan Jadi Selain Bisa Lebih hemat Juga Dia itu Komposisinya Lengkap Banget Gitu Nah Jadi Vitamin ini Cocok Dan bagus Banget Buat Saya Kayak gitu Kayak selain Untuk memenuhi Kebutuhan Kebutuhan Ibu hamil Juga Dia ini Sangat Bagus Buat Menjaga Daya Tuhan Tubuh Sayang Oke Itu tadi Cerita Tentang Superman Yang saya Konsumsi Selama Kehamilan Terima kasih Buat teman-teman Yang udah nonton Video ini Jangan lupa Dukungannya Untuk subscribe Channel ini Kalau teman-teman Suka Sama video ini Jangan lupa Like Dan Comment You guys Share Ke teman-teman Yang lainnya Terima kasih Bye